Oke, ada kabar baru yang kayaknya gue perlu share Nah, disini gue ngeliat artikel untuk pendaftaran driver gocar di bandara Tapi kayaknya memang kita harus join di kooperasi untuk bisa dapet stiker itu dan ada beberapa syarat lain Kemungkinannya nantinya untuk order di bandara akan diatur seseperti dengan rekan kita di Grab Dimana untuk bandara hanya bisa diambil oleh Grab Gold, Captain, dan Green Line Terlepas dari itu kita sudah tidak dapat order ke bandara lagi Cuman kita masih belum tahu juga karena untuk informasi yang ada disini Ini itu hanya untuk gocar instan Berarti kalau untuk yang booking masih ada kemungkinan dapat tapi bisa juga enggak Nah, sebelum kita bingung bareng-bareng Ya enggak, mending kita bahas biar kita enggak bingung lagi Nah, ini ada titik penjemputannya itu di bandara Nah, ini ada keterangan dengan fitur gocar instan Dimana gocar instan itu metodenya hampir sama kayak Grab Now Dimana konsumen nanti akan ngasih kode-kode khusus OTP Jadi kita bisa jalan dengan OTP tersebut Tapi, belum tentu juga nih Yang order biasa itu bisa diambil atau enggak Ini masih tanda tanya Ya, semoga aja yang order biasa masih bisa diambil Jadi, ini hanya khusus untuk penjemputan di bandara Bukan pengantaran yang diatur Karena kalau untuk di Grab itu pengantaran dan penjemputan sudah diatur Tanpa stiker atau yang bukan dari orang Grabnya yang terdaftar Itu tidak bisa ngambil dan antar ke sana Nah, ini harus daftar ke beberapa tempat Salah satunya di Pool Maesa sama di kantor Operational Gocar Nah, untuk mendapatkan stiker ini Kita perlu gabung sama kooperasi Kayaknya kalau nggak gabung sama kooperasi Kayaknya nggak bisa Jadi, perlu dipertimbangkan lagi Dan yang harus dilihat lagi Selain pendaftaran di kooperasi adalah Kita kena uang tuh Ya nggak, 605 ribu per tahun Nah, apakah untung atau enggak Buat yang full time sih Kemungkinan besarnya untung Karena kalau 60 ribu dibagi 12 Itu berarti sebulan hanya 50 ribu Kemungkinannya sih Sebulan itu bisa 2-3 kali possible untuk lo dapat ke bandara Dengan argo ya Kalau bandara masih cakep lah ya di atas 100 Setahu gue sih masih possible dan masih untung Nah, tapi kalau yang belum punya KEP Nah, ini perlu daftar dulu KEP itu kayak semacam license dari di sub Kalau gue nggak salah Kalau salah boleh komen di bawah Itu yang menyatakan kita itu sebenarnya jadi kayak Pengusaha Transportasi Tapi yang di luar trayek Itu yang peraturan menteri keberapa Itu yang itu Menyambung tentang itu Nah, kalau si mama STNK itu wajib aktif Dan untuk celakanya Untuk mitra gokar baru nggak bisa Dan ini hanya untuk 2 ribu orang Kita nggak tahu nantinya Pasti buka lagi Tapi kuotanya berapa kita nggak tahu Nah, buat yang umurnya di bawah 3 bulan Lupakan karena kemungkinannya kecil untuk Daftar Nah, untuk kendaraan itu Hanya MPV 7-seater Dan untuk warna itu diatur Di hitam, putih, atau abu-abu Tidak boleh warna lain Nah, buat yang sudah daftar Atau yang pengen daftar Tapi masih bingung Coba cari info lagi di webnya Atau nanti gue coba cariin info Tentang cara pendaftaran yang lebih detailnya Cuman kemungkinan besarnya Ini memang harus ke kantor Karena dari artikel si driver pun Tidak ada cara lain Atau formulir online yang harus diisi Tapi buat yang sudah daftar Yang mau kasih testimoni Bisa komen di bawah Ya, setidaknya Kalau memang diatur Ini lumayan lah Buat namain penghasilan Dan untuk yang Hobi track panjang Kemungkinan akan dapat order Terus-terusan Nah Segitu aja informasi Yang gue bagiin sekarang Buat yang senang Bisa klik Tombol like Dan Share info ini Ke teman-teman sekalian Jadi Buat yang pengen daftar Atau yang gimana-gimana Bisa saling Bertukar pikiran disini Dan buat yang sudah daftar Atau yang bingung Bisa komen di bawah Nanti gue cari informasinya Kita bisa diskusi bareng Don't forget to like Subscribe and share Thanks for watching my videos See you next time